hai 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 oke guys welcome back to my channel Hari Sulishtia di official fanpage kembali di channel YouTube Hari Sulishtia di official fanpage hari ini kebetulan kita berada di salah satu kota di Jawa Timur nah bersama dua orang narasumber yang menurut saya punya fight yang luar biasa siapa beliau nanti kita kenalan nah teman-teman sebelum nonton video podcast kali ini jangan lupa like subscribe dan share karena dua orang narasumber saya ini patut dijadikan pembelajaran spirit sekaligus motivasi buat temen-temen dalam rangka apa menghadapi oknum aparat nakal siapa beliau kita kenalan saya Vera saya dengan harta Surabaya semua Surabaya harus mantap bonek Oke jadi gini teman-teman kebetulan kita kenalnya di matches ya Iya betul di Instagram kebetulan saya selaku founder dari wadah komunitas media ayo berani laporkan nah tiba-tiba saya dapat tag atau mention dari salah satu orang yang menurut saya kok kelihatannya kok aktif banget ya nggak taunya orang Surabaya nah apa masalahnya nah ternyata setelah kita share ketika kita komunikasi eh berkaitan dengan masalah salah satu oknum aparat konon katanya general polisi bintang dua betul MSC hahaha nggak main-main ini nah sebenarnya eh kronologi awal gimana sih sebenarnya kok bisa tiba-tiba eh ketemu dengan oknum jenderal tersebut awal-awalnya bagaimana awalnya das Om saya ini Pak Cipto ini ah meminta sertifikatnya kepada Pak Teja yang nanti bener iparnya Oke karena karena tidak diberikan akhirnya Om saya mencari tahu menyuruh saya supaya ah ini sertifikat dimana kok nggak ada itu om kamu ya ya Om saya terus akhirnya saya dengan kakak sepupu saya yang lain ini jalanlah ke BPN kita telusuri semua di kota atau kabupaten mana Pamekasan Pamekasan itu Madura Jawa Timur terus ah ternyata berubah nama sertifikat itu dari nama Pak Pak Cipto Pak Cipto berubah nama menjadi Aditya Suteja oke sertifikat itu dari nama Pak Cipto berubah menjadi nama Aditya Suteja tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan Pak Cipto oke selaku pemilik ya selaku pemilik oke lanjut ah oleh karena tanpa sepengetahuan Pak Cipto Pak Cipto teriak-teriak oke ah kok bisa sertifikat ku ini berubah nama tanpa sepengetahuan aku nah begitulah masih keluarga masih keluarga oke jadi sebenarnya konfliknya berawal dari keluarga konflik keluarga terus ah berubah nama akhirnya Pak Cipto menyuruh saya untuk lapor polisi dia memberikan kuasa kepada saya untuk lapor polisi Pamekasan oke atas pemalsuan atas dugaan pemalsuan pemalsuan sertifikat setelah ditelusuri oleh pihak Polres Pamekasan nah dan dikuatkan oleh hasil lepor Polda Jatim oke dan dinyatakan bahwa akte hibah ini ternyata palsu oke makanya oleh pihak Polres Pamekasan Aditya Sutejani ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oke tahun berapa pada waktu 2020 jadi gak lama ya sekitar dua atau tiga tahun ya ya dah 2020 oke eh mohon maaf sertifikat ini kan harusnya kewenangannya BPN dan notaris iya betul nah ini kok tiba-tiba sakti iya bisa berubah berarti ada any something ya berarti iya ada pemalsuan itu ah serah ditelusuri oleh pihak kepolisian oke ah ketahuanlah bahwa ini sertifikat dipalsu di notaris Ramali oke notaris Pamekasan namanya siapa Ramali Ramali oke nah dokter notaris Ramali ini pun sudah ditahan atas kasus lain oke jadi bukan kasusmu doang ya iya betul nah karena sudah dinyatakan memang dipalsu maka Aditya Sutejani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Pamekasan oke tersangka dan sudah ditahan iya termasuk si notaris itu notaris itu sudah ditahan duluan karena kasus lain bukan kasusmu ya bukan kasus saya oke jadi mohon maaf ini kayaknya semacam apa ya iya atau gimana konspirasi konspirasi kira-kira seperti itu nah teman-teman eh pada dasarnya kalau sertifikat itu kan saya tadi bilang kewenangan BPN betul ya betul 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 bisa berubah nama dan peralihan hak iya betul iya betul nah terus sebenarnya yang dituntut oleh Bapak pada waktu itu apa sih dikembalikan haknya atau gimana iya Pak Cep meminta kembalikan saja bilang gitu tapi Aditya Suteja tidak mau jadi sebelum laporan itu Bapak sempat menyelesaikan masalah kekeluargaan sempat mau men mau negosiasi tetapi tidak pernah dibukakan pintu oleh Pak Teja selaku ayahnya Aditya ya ya kita enggak tahu ya nah jelas kita enggak tahu alasan mereka kenapa kok tidak membukakan pintu baik-baik kepada pihak kita sehingga kita majulah ke pihak ke pada hukum yang berlaku oke boleh tahu bidangnya ukuran dan dan lokasinya di Pemakasan pasti Pemakasan di Teranakan kecamatan-kecamatan Teranakan luas sekitar 5000 meter gudang lumayan ya iya iya 5000 meter gudang soal ibu meter persegi iya gudang-gudang tanah dan gukbanan dan bangunan gudang ya oke mantap ini jadi itu awal mulanya awal mulanya oke terkait dengan kasus ini apakah pihak Mas Aditya selaku penggugat juga yang dikuasakan ke Mbak Fera atau gimana Mas Arta Oh iya Mas Arta Oh jadi gini ini tadi dari cerita Bu Fera ini kan sebenarnya awalnya ini kan ada pintaran keluarga yang mana seperti yang disebutkan tadi siapa Aditya ini menguasai beberapa dokumen yang menguasai beberapa dokumen ya sekaligus juga operasional perusahaannya Oh jadi di atas objek itu ada perusahaan ya oke lanjut jadi kemudian menguasai surat-surat ini yang mana sebenarnya surat-surat ini adalah sudah memiliki hak dari masing-masing pihak masing-masing pihak ya ada terutama banyak dari keluarganya Bu Fera dan Aditya oke nah kemudian timbul masalah seperti yang sudah diceritakan ada istilahnya kayak penyerobotan oke penyerobotan yaitu dengan cara yang tadinya diduga palsu ternyata pada waktu pemeriksaan apa di pemeriksaan beberapa pemeriksaan salah satunya yang sudah berbukti itu yang di objek di Pamekasan oke nah itu adanya pemalsuan tanda tangan dan cap jari pemalsuan tanda tangan dan cap jari dokumen akte hibah dokumen akte hibah ya oke nah itu akte hibah tanah nah itu milik menurut informasi dan juga beberapa pelaporan yang sudah dijalani itu milik Pak Almarhum Pak Cipto tapi pada waktu Pak Cipto masih ada masih masih sehat masih sehat akhirnya terjadilah hal demikian berikut menyusul dokumen-dokumen perusahaan yang lain oke mohon maaf jadi Pak Aditya ini punya ahli waris atau bagaimana Pak mohon maaf Pak siapa Pak Cipto Pak Cipto punya ahli waris Pak Cipto itu dia jadi Pak Cipto ini kan omnya mereka oke ya omnya mereka menikah dengan ini orang lain Pak Cipto menikah dengan tantenya Bu Fera mereka tidak miliki anak tidak memiliki keturunan tapi ada ponakan-ponakan baik dari sisi Pak Cipto maupun dari sisinya Bu Sandra yaitu Sandra Bu Sandra ini tantenya Bu Fera oh tanda Bu Fera iya betul kakak mama saya Bu Sandra itu secara diasuh berarti sama Pak ya mereka ini diasuh jadi gitu sih ya kemudian untuk penulisan untuk alih waris atau lain-lain bagaimana mereka kalau kalau di saya karena Bu Cipto ini meninggal duluan Tante saya Bu Sandra ini meninggal duluan di 2015 kan secara otomatis Pak Cipto langsung mengurus warisnya jadi semua yang yang milik Ibu Sandra Wati yang notabene istrinya itu kan secara tidak secara langsung ya otomatis menjadi milik Pak Cipto berdasarkan surat atau waris ya kan nah sepeninggalannya Pak Cipto ini yang kita urus warisnya sudah ada alih warisnya di Pak Andi alih waris itu Pak Andi Pak Andi sudah ada sudah punya SKW belionya sudah ada Pak Andi SKWnya dipegang Pak Andi karena kan kalau menurut hukum di Indonesia karena Bu Cip meninggal otomatis jadi milik Pak Cip suaminya karena tidak punya anak jatuhnya ke saudara-saudaranya saudara-saudaranya sudah ada semua jatuhnya keponaannya dan keponaannya ini sudah diwakilkan kepada yang salah satu kan keponanya banyak itu Pak Cipto 20 lebih tetapi sudah dikuasakan kepada Pak Andi dan beliau sudah punya SKWnya 20 orang keponakan salah satunya dikuasakan ke Pak Andi Pak Andi yang sudah pegang SKW oke menurut surat yang anda sampaikan ke saya saya lihat ada beberapa tanda tangan dari pihak keluarga betul ya terkait dengan kuasa ini disampaikan ke Bu Vera ini ceritanya bagaimana? kuasa untuk memproses? oh waktu itu kan Pak Cip masih hidup jadi Pak Cip memberi kuasa langsung kepada saya untuk melaporkan ke kepolisian melaporkan seperti itu ya? melaporkan aditya kesepakatan bersama? iya iya melaporkan Pak Cip menyuruh sendiri ada surat kuasa dari Pak Cip kepada saya untuk melaporkan ke kepolisian ke kepolisian Resort Pamekasan masih apa pada waktu itu? masih ingat? ini Pak Rahmat ya kalau enggak salah kalau enggak salah bukan ini di SPKT ya SPKT terus ditindaklanjutin sama Kasat Reskrim sama Kanit Reskrim ya diproses akhirnya ketemulah bahwa akte hibahnya dipalsukan Pak Cip tidak terima tetap suruh proses lanjutkan tidak ada negosiasi lagi karena sudah ke tempat Pak Teja tidak dibukain pintu akhirnya Pak Cip bilang proses sudah bilang gitu gas? ya gas intinya gitu ya karena Pak Cip menyuruh untuk memproses ya kita bilang sama Pak kepolisian sudah Pak proses lanjut tersangka tahan sudah ya akhirnya sudah tersangka dan ditahan sama Polres Pamekasan atas persetujuan Pak Cip waktu itu ada semua Pak pada waktu itu Bukainlah Pak Cusudina atau Pak Pake PH? atau Pak Sago? saya waktu itu ada PH oke tetapi PH saya ini tidak jalan sama sekali akibatnya saya jalan sendiri atas kuasa dari Pak Cip saya ke kepolisian sendiri sama Pak Franky terus ditemuin sama Pak Kanit Pak Kanitnya waktu itu Pak Agus Pak Agus sekarang jadi kasih hukum dan ditemui juga sama Pak Kasat Reskrim Pak Adi Putranto AKP Adi Putranto sekarang kalau tidak salah dinasih Probolingo sudah pindah ke Probolingo gitu jadi bayar pengacara ini kan selalu di depan ya sebagian iya betul tapi menurut anda tidak jalan? tidak jalan malah jalan sendiri jalan sendiri oke oke kalau Mas Arta gimana ini mas prosesnya Pak? tiba-tiba perusahaan ini bisa berubah peralihan hak? nah ini kalau kita lihat secara konteks oke konteksnya ini kan bahasa lainnya kan penyerobotan betul kalau dibilang pemalsuan ini komponennya banyak yang harus diperiksa oke jadi kenapa saya bilang penyerobotan? karena memang yang namanya istilah serobot itu kan dia langsung main ambil oke kata lainnya mungkin bisa bisa dibilang kayak maling lah atau mungkin pencuri itu kan kosa kata bahasa Indonesia tanda putih tapi saya bilang ini penyerobotan karena apa yang diserobot adalah akte satu kalau memang bicara secara kronologis akte tanah obyek obyek aset betul ini yang masalahnya mereka kemudian di dalam masalah mereka ada lagi yang diserobot apa? perusahaannya oke jadi ibarat kata Bu Vera ini obyek tanahnya iya betul kemudian Pak Arta ada perusahaannya perusahaannya boleh tahu di bidang apa sih perusahaannya? retail aja retail aja iya kok tiba-tiba bisa diserobot karena karena yang diserobot itu tujuh perusahaan wow tujuh perusahaan tujuh perusahaan langsung tujuh perusahaan langsung tujuh bertahap oke tetapi dalam satu waktu itu ada langsung dua ada langsung tiga oke di Pamekasan semua atau dimana? di Madura di Madura di Madura total di semua di Madura oke jadi bukan hanya di Pamekasan doang ya? di Madura itu berarti menengkupi Bangkalan Bangkalan Sampang Pamakasan Sumenang babat habis sapu bersih sapu bersih wow total kerugian boleh tahu? total kerugian itu yang pasti adalah hak usaha yang pasti hak usaha hak usaha kemudian ada beberapa aset aset itu ya bentuk bergerak maupun tidak bergerak oke kemudian kalau dibicara nominal itu relatif oke tapi lebih lebih apa namanya kerugiannya ya hak usahanya hak usaha untuk sampai sekarang operasional masih tidak? operasional masih berjalan operasional masih berjalan tetapi yang mengoperasionalkan Aditya oke gitu anggap sebagai lawan anda gitu ya? iya oke betul oke luar biasa ini tujuh perusahaan tujuh perusahaan jadi Mas Arta bersama-sama dengan Mbak Vera ini menonton Aditya juga? menonton Aditya oke dengan case yang berbeda atau satu case? berbeda ini case-nya sama maksudnya kan saya tanah oh iya nah kalau Mas Arta kan? Mas Arta perusahaan iya berusahaan konteksnya sama konteksnya sama adalah penyerobotan oke penyerobotannya dengan mohon maaf lawan yang sama lawan yang sama lawan yang sama orang satu yang melakukan semua ini oke pemalsuan tanah ya ada pelaku satu ada pelaku dua ada pelaku tiga dan seterusnya tapi ini adalah menurut saya ya yang menjadi pertanyaan adalah kalau bahasa Jawanya atau bahasa Suraboy ini ini sih dolur dere lucu iya betul nah itu dia ini masih saudara sendiri iya betul kok tiba-tiba eh berpikiran seperti itu nah ini yang kita gak ngerti tapi dalam kacamata Mas Arta kalau misalkan perusahaan itu tidak menentukan harusnya tidak diserobot betul ya betul nah berarti perusahaan ini sangat menarik oh iya seperti itu nah menurut menurut kacamata Mas Arta ya sejauh mana sih efek sampai ke keluarganya Mas Arta finansial pasti betul ya iya kemudian mental juga ya pasti Don tenaga silahkan sampai jadi apa ya kalau menurut saya ini kan secara kerugian itu semuanya kita pasti merasa rugi oke terutama kita apa tenaga pikiran oke finansial itu sudah pasti cuman yang jadi pertanyaan kita kalaupun dirasa memang menguntungkan menguntungkan itu kan relatif masing-masing orang oke 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 seribu buat saya mungkin untung buat saya tapi belum tentu buat Mas Hari jadi iya iya pekampaman seribunya dijumpukan menjadi tujuh kira-kira gimana luck dari kali CUologia luar biasa ya bisa buat beli mobil JPM ke modifikasi beli MERSI ke gitu loh beli gudang lagi bahkan bisa nikah lagi emDER iya enggak betul iya betul Itu kalau secara finansial. Kemudian secara hal lain, saya bilang mungkin sikis ya, ini merugikan ibu saya. Perusahaan ini kan milik dari keluarga saya, yang satu ya. Jadi dari tujuh itu salah satunya milik ibu saya. Jadi masyarakat melanjutkan perusahaan keluarga ini ceritanya? Ya, kurang lagi begitu. Perusahaan ini kan masih atas nama ibu saya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain tadi. Enam yang lain itu masih milik namanya masing-masing, bukan namanya Aditya. Aditya punya sendiri. Siap, siap. Nah, yang lain ini sudah langsung diserobot di atas nama kan dia semua. Hebat ya berarti? Oh luar biasa. Saya bilang tadi, konspirasi. Karena kalau saya lihat, ini Aditya ini sudah merencanakan dari awal. Saya kurang tahu pasti kapan, tapi saya sudah ngerasainya dari awal. Karena modusnya semua sama. Itu pelanjutnya berarti Anda sudah membaca harusnya ya? Oh sudah. Sudah membaca. Tapi kenapa Anda tidak mengontrol hal tersebut ketika sebelum terjadi? Eee, gimana ya? Atau merasa tidak enak? Ya, saya merasa tidak enaknya itu di tahun mendekati pada waktu perubahan itu. Pada waktu perubahan itu ya? Ya, perubahan-perubahan ini kan terjadi rentang periode 17 sampai 19. Oke. Gitu. Tetapi rencana itu sudah lama. Rencana sudah lama? Sudah lama. Dari mana? Dari, eee, eee, setelah masa-masa kita melakukan pelaporan, kemudian menjalani lidik, kemudian menjadi penyidikan. Dari situ sudah ketahuan semua. Ada surat ini, pakai surat ini, akte ini, akte itu, surat kuasa ini, surat kuasa itu. Wah kacau ini. Apakah Mas Arta dan Bu Vera menggunakan PH yang sama atau memakai jasa PH yang sama atau berbeda-beda pada waktu itu? Pada waktu itu, baru saya yang pakai PH. Karena saya sudah bicara sama orang tuanya Mas Arta ini, jangan pakai PH dulu. Saya tak maju dulu. Gitu. Jadi koordinasi keluarga Pak? Ya. Maju duluan ya? Ya, saya maju duluan supaya jangan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan di depan. Betul. Jadi saya maju duluan, saya pakai PH duluan, saya mau lihat bagaimana dengan PH ini. Kenyataannya PH-nya tidak kerja sama sekali, sayangnya yang berhasil ngegulkan ini, gitu. Artinya mungkin kurang optimal. Kurang optimal. Iya, betul. Boleh tahu angka yang pada waktu ini ditawarkan oleh PH-nya? Kalau waktu itu PH-nya sekitar ratus juta lah, sekian ratus juta. Oke, oke. Jadi ya lumayan ya pada waktu itu. Ya, waktu itu. Tapi waktu itu pihak keluarganya Pak Arta ini belum pakai PH itu. Jadi maju sendiri. Jadi maju sendiri. Maju sendiri. Maju sendiri. Mereka sendiri dulu. Siap-siap. Paham. Setelah hasil tersebut, Polres Pamekasan, kemudian didukung dengan laporan dari Lab for Polda Jatim. Mereka memutuskan bahwa ternyata Haditya ini tersangka. Tersangka. Ya, salah. Tersangka. Tersangka. Apakah ada perlawanan pada waktu itu dari Haditya? Tidak ada. Sudah ditahan. Oke, sempat ditahan. Sudah tahan di Polres Pamekasan. Polres Pamekasan. Oke. Siap-siap. Lanjut. Berjalan 20 hari, tiba-tiba datanglah Irjen Teddy Minahasa yang melakukan penangguhan penahanan. Dimana surat penangguhan penahanan itu ditandatangani sendiri oleh Irjen Teddy Minahasa. Oke, sebentar. Sudah ditahan. Sudah ditahan. Di Polres. Di Polres Pamekasan. Jadi belum dilimpahkan ke tahanan ya? Betul ya? Tahanan-tahanan umum ya? Belum ya? Lapas belum ya? Belum lapas. Tahanan Polres. Selang 20 hari. Ya. Oke. Ada? Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa Dakar. Tiba-tiba bisa masuk? Ceritanya bagaimana? Saya kurang tahu persis ya. Saya cuma dikabarin sama ada polisi yang telepon ke saya. Oke. Bu Vera, ini tahanan atas nama Aditya Suteja ditangguhkan penahanannya oleh seorang Jenderal Bintang 2 dari Jakarta. Yang malam-malam kesini, kata Polisi Pamekasan. Masih ingat tak Polisi Pamekasan pada waktu itu yang telepon? Sudah lupa. Sudah ya. Tapi ada perintah memang? Ada. Ada perintah? Ada perintah. Dari Mabes ya? Dari Mabes Polri? Oh enggak. Dia gerak sendiri. Oh gerak sendiri. Jendel di Minahasa gerak sendiri yang diduga kuat terima bayaran sendiri. Mantap, mantap, mantap. Iya. Jadi atas inisiatif pribadi Pak? Pribadi sendiri, bukan Mabes. Oke. Jadi pribadi itu. Duet itu pribadi. Waktu itu dia menjadi staff ahli. Staff ahli. Oke. Belum jadi kapolda sumbar. Ketika Bu Vera ditelepon oleh salah satu anggota kepolisian yang mengatakan Anda Jenderal Bintang 2, perasaan Bu Vera bagaimana? Saya penasaran. Oke. Iki Sopo? Iya. Siapa Jenderal Bintang 2 ini? Oke, oke. Jenderal Bintang 2 kan banyak. Siapa? Nah, saya runtuh terus saya tanya-tanya. Akhirnya ketahuan lah Teddy Minahasa. Kok Anda bisa tahu? Ada yang bilang sama saya bahwa yang melepaskan adalah TM. Wah TM, siapa lagi TM kalau bukan Teddy Minahasa? Tahun berapa waktu itu? Tahun 2020. Tahun 2020. 2021? Iya, betul. Jadi jauh sebelum kasus yang kemarin ya. Iya belum. Oke, betul. Siap. Setelah itu hubungannya dengan Mas Arta dalam kasus ini bagaimana? Setelah melihat bahwa Pak Aditya ini ditahan, apakah hak Mas Arta balik atau bagaimana? Oh ya enggak. Sampai sekarang enggak? Enggak. Oke. Jadi, secara kronologis waktu itu, Aditya itu seingat saya ditahan tanggal 2 Februari 2021, kemudian tanggal 22 Februari dia dilepas, dikeluarkan dari tahanan. Dikeluarkan dari tahanan? Iya, betul. Jadi, genap 20 hari. Yang jadi masalah, penangguhan itu kan harusnya tidak asal. Betul. Tidak asal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak memiliki legalitas, waktu itu belum ada RJ ya, baru berapa, kalau ingat saya, RJ itu baru keluar beberapa waktu setelah itu. Jadi, gelar perkara maupun pemanggilan para pihak itu tidak ada. Pemanggilan para pihak itu tidak ada? Tidak ada. Yang melapor. Iya, tidak ada. Kesepakatan tidak ada. Tiba-tiba dia bisa keluar. Tiba-tiba dia bisa keluar. Kok Anda tahu kalau dia keluar? Ada polisi Pamekasan yang telpon sama saya, bahwa ada Jenderal Bintang 2 dari Jakarta yang habis maghrib datang ke Pores Pamekasan. Naik Alpat. Saya penasaran, siapakah Jenderal Bintang 2 itu yang melakukan penangguhan di malam hari? Alpat. Alpat ya? Alpat. Bukan Andong. Naik Alpat, bukan Andong. Iya, tentunya dong. Iya, iya, iya. Naik Alpat. Jadi sejak 20 hari itu lepas. Ya, lepas. Ditangguhkan. Jadi sampai sekarang sudah bebas. Sudah bebas. Sudah bebas. Belum bebas sebenarnya. Sebenarnya belum bebas secara hukum. Ini masih ngambang. Masih ngambang. Karena ditangguhkan tanggal sekitar tanggal 22 ya keluarnya. 22 Februari. Itu sehari sebelumnya surat itu sudah masuk di Kejaksaan. Oke. Sudah masuk di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Statusnya P-19. P-19. Kemudian baru di beberapa bulan kemudian setelah menunjuk seorang lawyer atau tim lawyer itu dia menjadi P-20. P-20. Sudah lewat batas waktu. Oke. Jadi dia melawan ya? Melawan dalam arti dia tidak, artinya Pores ini tidak menjalani instruksi dari Kejaksaan. Oke. P-19 dikembalikan untuk dilengkapi. Siap, siap. Nah ini enggak, jadi tangguhkan sudah selesai. Lucunya, dua minggu setelah penangguhan, setelah Aditya keluar dari tahanan, keluarlah surat pernyataan. Ini saya mengambil semua berbagai informasi ya, dari beberapa pihak. Oke, oke, oke. Intinya tidak akan melakukan mediasi, atau tidak akan berdamai dengan pihak manapun. Dia menyadakan seperti itu? Ada suratnya. Oke, jadi tidak akan berdamai ya? Tidak akan berdamai. Tetap melawan? Iya. Oke. Surat itu baru keluar setelah penangguhan. Siap, lanjut. Artinya berarti kemarin-kemarin kan tidak ada kesepakatan. Iya, iya, iya. Tidak ada saksi siapa yang untuk perdamaian itu siapa. Hingga akhirnya keluar SP3. SP3 saya lupa tanggal berapa. Ada. Katanya ada. Tapi sampai detik ini saya tidak terima. Tapi sampai detik ini tidak ada SP3. Tapi sampai detik ini sama sekali tidak terima. Saya tidak terima SP3. Baik PH saya tidak terima juga SP3 tersebut. Itu ada SP3-nya. Tapi SP3-nya tidak ada. Tidak terima ya? Tidak terima. Oke. Saya sudah ada, saya ada yang kasih tahu dari Pak Minal, bahwa SP3-nya itu pun juga tidak sampai kekejaksaan. Karena kalau sampai kekejaksaan, mereka akan membuka air mereka sendiri. Itu dia, makanya. Ini sebetulnya seolah-olah mandek karena ada sesuatu mungkin. Iya. Kompirasi. Kekuatannya Teddy Minahasa. Rekayasa. Jadi SP3-nya pun itu tidak sampai kekejaksaan. Ini mohon maaf ya, saya petakan sebentar ya. Sebenarnya kasus ini kan tidak melibatkan Pak Teddy Minahasa pada waktu itu ya. Tidak melibatkan langsung ya pada waktu itu ya. Karena mungkin kita tidak tahu hubungan Pak Teddy dengan Aditya sebatas apa, kan kita tidak tahu. Mungkin membackup atau seperti apa. Menurut Anda, cara Anda meraba, cara Anda memetakan, kok tiba-tiba Pak TM bisa masuk? Ini alasannya kenapa sih? Ya, saya kurang tahu persis ya. Cuma saya sudah mendengar kasak kusuk di belakang bahwa Pak TM sudah terima sekian miliar dari pihak Aditya. Oke, itu masih isu ya? Isu. Masih isu. Tapi kalau pihaknya Aditya ini memang kan supaya nggak bias, pihak Aditya siapa? Oke. Ya, Aditya dan orang-orang ya. Orang-orang ya. Orang bayarin notaris saja isu kok. Iya. Tidak ada CPHT bisa kok. Bisa. Iya, bisa. Biduannya ngambil dari perusahaan-perusahaan. Ah, uang yang dipakainya pun uang orang banyak. Oke, ketika kasus pertama terkait dengan melawan Aditya ya pada waktu itu. Langkah hukum kan sudah terus tiba-tiba saya melihat berita bahwa ada nama Anda dijadikan sebagai bersangka. Iya, betul. Betul. Itu ceritanya bagaimana? Ceritanya karena saya mengatakan Aditya itu maling. Di publik? Tidak, di depan jalan raya itu saya bilang ke pegawainya bahwa Aditya itu maling. Karena bukan maling, gimana kalau dia mengambil delapan aset perusahaan milik orang lain lho. Milik keluarga saya, milik banyak korbannya, bukan hanya keluarga saya. Termasuk keluarganya Ibu Rina, Pak Arta ini ya. Masih banyak juga korbannya yang lain. Oke, ketika Anggara menyebutkan dengan kata-kata maling, ada saksi? Ada pegawai-pegawainya itu. Dan itu yang membuat tersinggung? Itu membuat tersinggung. Oke, akhirnya Anda dilaporkan? Saya dilaporkan penyemaran nama baik karena saya mengatakan Aditya ini maling. Padahal cuma dilihat hanya beberapa pegawai, apalagi di mesos. Kamu sebut Aditya maling nggak? Saya nggak bilang Aditya maling, tapi saya bilang gini, bosmu itu memang maling. Ini yang menarik lho, bos itu banyak. Bos itu kalau secara legal dalam PT-PT itu. Ini PT lho, Aditya ini tidak memiliki hadis itu. Itu satu. Ada di jajaran direksi sama sekali? Oh nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Mungkin ada beberapa, tapi posisinya bukan Direktur. Maaf ya, Aditya ini dia menjabat Direktur itu di perusahaannya dia sendiri. Di PT Dwiwira itu. Dari tujuh perusahaan? Tujuh atau delapan ini? Bukan, bukan. Nggak ada yang namanya Aditya. Di tujuh perusahaan ini tidak ada yang namanya Aditya. Nah, makanya kalau dibilang bosnya maling, ini bosnya yang mana? Kalau dia merasa tersinggung, berarti dia bos. Berarti dia pelakunya. Berarti sebenarnya ini salah nggak salah, ini nggak bisa dibilang salah. Bias, harusnya. Bias, dong. Loh kan nggak sebut nama. Tapi tersinggung. Tapi tersinggung. Kalau dia tersinggung, berarti dia pelakunya, dong. Tapi tersinggung, karena saya mengatakan maling. Terus, ketika Pak Aditya melaporkan Anda, prosesnya seperti apa? Apakah Anda melawan atau bagaimana? Apa pasrah pada waktu itu? Saya ikutin saja proses hukum yang berjalan. Kamu ikut alur mainnya dia? Iya, saya ikutin proses hukum yang berjalan, saya ikutin. Sidang-sidang. Sidang-sidang, tetap. Panggilan-panggilan polisi tetap. Saya datengin. Pengadilan pun saya datengin. Saya bilang ke Majelis Hakim, Saya punya kok SP2HP, bukti dia sudah ditahan, karena dia menyerobot tanah milik Pak Cipto tanpa seizin Pak Cipto. Apa namanya kalau bukan maling, kalau mengambil milik orang, tanpa serba ketahuan orangnya? Bukan maling apa? Penggelapan dokumen. Penggelapan dokumen. Iya, bahasa kasarnya maling. Karena saya emosi. Saya perhatikan, saya kan kenal juga Aditya. Oke. Aditya itu, dalam kepengurusan di asosiasi, itu anak buah saya. Oke. Saya ketua. Asosiasi apa itu pada waktu di perjanjian itu? Perjanjiannya mana? Di perusahaan lingkung perjanjian itu. Yang punya siapa? Asosiasi. Oh, dia asosiasi. Dia cuma ketua bidang saja. Ketua bidang. Kebetulan, dia pengurus. Salah satu ketua ya? Iya, saya ketuanya. Dia naku, istilahnya dia, apa namanya, pengurus, salah satu pengurus juga. Oke. Dia ikut bantu saya, tapi dia ketua bidang. Ketua bidang. Jadi di bawah, tetap di bawah ketua umum? Tetap di bawah. Bukan ketua umum, saya bukan ketua umum. Oh, bukan ketua umum. Oke. Saya tahu, kegiatan dia di perusahaan itu seperti apa, kurang lebih saya tahu. Iya. Maka saya bisa bilang, dia punya akses untuk, apa namanya, menguasai dokumen-dokumen tersebut. Karena ada satu pegawainya juga. Ada beberapa pegawai lah, yang bisa dia suruh. Karena yang saya lihat, dari setuju perusahaan ini, memang yang mengoperasikan dia semua. Dia semua? Iya. Oke. Termasuk dari statementnya Tante Sandra dulu ya. Kok bisa tahu, atau punya dapet kopian sertifikat, atau gimana sih? Kalau yang sertifikat, itu kan waktu itu, ayahnya Aditya ini, Pak Tejam, meminjam kepada Ibu Sandrawati. Sempat minjam? Iya, namanya. Untuk? Untuk proyeknya, katanya bilang gitu. Jadi diagunkan ya? Ya, diagunkan. Di bank, diagunkan di bank. Ada sekitar lima sertifikat yang dipinjam oleh Pak Teja. Tapi yang lain ini, empat, yang pas sertifikat tidak berubah nama. Jadi kan tidak salah, yang dipinjam itu mengizinkan kok. Ya kan? Jadi kan tidak salah. Tapi yang satu sertifikat ini, berubah nama. Ini yang dipermasalahkan sama Pak Cipto. Kalau pinjam, pinjam. Tapi, monggo. Tapi jangan dirubah nama. Aku tidak pernah ngecek, tidak pernah memberikan, katanya Pak Cipto. Tidak pernah memberikan hak untuk alih nama. Alih nama. Kalau pinjam, ya pinjam. Boleh, silakan. Tapi karena dialih nama, apalagi secara ilegal, Pak Cipto marah tidak terima. Makanya disuruh proseskan sama Pak Cipto. Nah, begitu ceritanya. Untuk yang perusahaan, ya itu kan semua, memang dikelabui semua. Jadi, ada upaya manipulasi. Manipulasi, meniku, menggiring opini. Kemudian, melakukan perubahan-perubahan tanpa proses RPS. Ini perusahaan loh. Perserol. Yang PT itu tanpa RUPS. Semua PT perubahan itu ada RUPS. Ini enggak ada. Pakai surat kuasa, di bawah tangan. Bawah tangan semua? Semua. Paling kelihatan itu yang PT Asma. Kelihatan sekali. Ada surat kuasa, surat pernyataan, dikeluarkan di tahun 2013. Dikeluarkan lagi di 2016. Ada lagi di 2019. Ini tumpang tindih. Jadi, kalau memang sudah diserahkan, ngapain mesti dibikin lagi? Nah, itu dia. Makanya, ketika, dalam kacamata saya ya, ketika menjelang tanda-tanda seperti itu, harusnya kan Anda melawan selaku-selaku. Oh, saya sudah melawan. Saya justru taunya di 2019 dan 2020. 2019 kan dilakukan perubahan. Ini PT Asma loh. PT Asma. Ataukah ada audit internal atau eksternal? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi, ya, mohon maaf ya, Aditya sama bapaknya ini kan sepaket. Entah saya, saya nggak tahu apa bapaknya Aditya ini tidak bisa mengendalikan Aditya. Ya. Mungkin karena sudah sedemikian rupa. Atau memang dua-duanya memang sudah kerjasama, sudah nyeting. Tapi menurut saya, saya melihat yang pertama, yaitu apa? Mungkin Pak Teja, namanya Pak Teja, itu mungkin punya bibit itu. Punya. Tetapi mungkin tidak se-frontal si Aditya. Akhirnya Aditya ini ya mungkin karena kebiasaan ya. dia harus, apa yang dia mau harus didapat gitu loh. Nah, akhirnya kayak gini. Oke. Jadi, seolah-olah tidak bisa menguasai Aditya. Laini yang jadi masalah benalunya itu di sini. Siap, siap. Jadi, menurut kacamata Anda, ini ulang, Bapak dan Nana? Kira-kira seperti itu? Iya. Tapi pelaku utamanya kan Aditya. Pelaku utamanya anaknya. Atas nama Aditya. Pak Teja ini masih sehat atau? Masih. Masih. Jadi, masih bisa komunikasi? Masih. Masih. Oke. Masih. Dan ini lucunya kan pada waktu di bangkalan, ada yang merekam. Oke. Waktu saya bilang, kalau bos nyanyi maling, kan anak buahnya ngerekam. Anak buahnya ngerekam. Ya, bersama-sama itulah saya dilaporkan ke polisi. Sebagai bukti. Sebagai bukti, kalau saya sudah mengatakan bosnya itu maling. Penjemaran nama baik. Penjemaran nama baik. Anu? Pasal sampah. Pasal karet. 310-310. Kalau di online, di media. Undang-undangnya dia tidak mengonlinkan. Betul. Hanya sebatas. Iya. Sebagai pelaku. Tapi di dalam ruangan kan? Iya, di depan. Di depan. Di depan. Kayak gini, di depan itu saya mengatakan kalau bosnya maling. Saya berkata, memang kenyataannya sedemikian. Sudah terbukti dengan ditahannya Aditya di Polis Pamekasat. Karena mengambil milik Pak Cipto tanpa sepengatuan Pak Cipto. Oke, saya kat. Berarti ada jurus satu, yaitu menunggu kapan kamu salah. Betul? Iya. Betul. Iya. Dan ketika kamu ngomong bosmu maling, itu dianggap sebagai pembentangan dia untuk melamporkan kamu. betul. I see. Paham banget. Untung bukan UI. T.E. Karena bukan penyebarnya. Bukan penyebarnya. Justru yang meng-upload. Yang meng-transmisikan itu anak buahnya. Iya. Dia yang harusnya dikejar. Harusnya dia. Iya dong. Iya. Harusnya dia kan? Karena dia yang meng-up. Iya, iya. Kamu sebagai produsen. Iya. Produsen. Setelah itu kamu sempat cerita atau Mas Arta ini pernah cerita bahwa akhirnya saking frustasinya sampai pindah atau mengganti penasehat hukum. Betul ya? Betul. Oke. Dan Anda merasa rugi? Iya, betul. Ceritanya bagaimana? Iya, begini ceritanya. Karena ini kan yang saya lawan ini kan Aditya Suteja. Oke. Ternyata memakai backing General Bintang 2. Oke. Lawan kamu Aditya ya? Oke. Beliau meminta backingan dari seorang General Bintang 2. Oke. Yang akhirnya diketahui lah Irjen Teddy Minahasa. Valid. Valid, sudah. Valid. Karena saya juga diintimidasi oleh Irjen Teddy Minahasa. Oke. Saya di ancam terus-terusan baik lewat WA maupun telepon langsung. Ada pada waktu itu. Ada. Buking chat WA-nya. Masih kamu simpan? Masih ada semua. Boleh dibacakan. Boleh dibacakan. Boleh dibacakan. Apa yang mana? Yang chat WA Teddy Minahasa. Ya. Salah satu bentuk pengancaman dan intimidasi. Nah. Boleh. Boleh sebutkan itu nomornya berapa ya? Saya sebutkan nomor telepon dari 081-211-76666. Enamnya ada empat. Dan itu sama persis ketika beliau mengakui dia di persidangan narkobanya. Oke. Sebelum membahas tentang narkoba, kamu bacakan dulu. Bentuk intimidasinya seperti apa? Saya disuruh cabut laporan di Pores Pamekasan. Oke. Yang ke Aditya. Betul ya? Iya. Yang ke Aditya. Jadi kamu melaporkan Aditya dan dipaksa untuk mencabut laporan atas perintah Pak TM. Pak Teddy Minahasa. Iya. Ini valid ya? Valid. Tanggal berapa pada waktu itu? Tanggalnya bisa dicek. Wah. Tidak ada ya? Tidak ada ini. Oh 15 Maret. Oke. 15 Maret 2021. Jauh sebelum ketika beliau kena kasus narkobanya. Kena kasus narkobanya. Kena kasus narkobanya. Jauh. Jauh. Ada lagi. Ini kan setelah Aditya ditangguhkan. Oke. Mungkin ada yang lain. Terus banyak. Banyak. Nah dia berjanji akan membantu perdamaian di pihak keluarga kita. Oke. Pernah menjanjikan perdamaian. Iya. Pernah menjanjikan tapi sampai detik ini dia mengingkari semua itu. Oke. Nah. Beliau pernah ada di telpon dia bilang bahwa saya bukan ahli warisnya Pak Cip. Kamu dianggap sebagai bukan ahli waris? Iya. Bukan ahli warisnya Pak Cip. Iya. Saya mau dites DNA. Di ancam. Di ancam. Apa yang dapet di ancam? Di ancam. Bagaimana bentuk pengancamannya? Akan diperkarakan saya karena saya bukan ahli warisnya Pak Cip. Oke. Saya bilang saya memang bukan ahli warisnya Pak Cip tapi disini saya mendapat kuasa dari Pak Cip langsung ada tanda tangannya Pak Cip. Jadi kamu dicari kesalahannya bukan sebagai keturunan biologis ya? Betul. Siap. Paham. Paham sekali. Betul. Oke. Terus setelah itu kamu melaporkan Pak Teddy Minahasa? Ah. Terus karena dia juga ingkar janji kan dia mau mendamaikan. Saya kan intinya saya nggak mau berperkara. Saya cuma intinya kembalikanlah hak-hak mereka itu kan nggak baik. Itu saja ya? Iya itu saja. Itu kan nggak baik makan hak orang lain. Di agama apapun loh. Tidak baik loh makan hak orang lain. Siap. Betul kan? Iya. Nah. Saya cuma minta itu aja kembalikanlah semua hak-hak orang ini. Jangan kamu ambil itu kamu sudah punya kan? Iya. Istilahnya seperti itu. Kan nggak baik. Iya kan? Kita kalau punya anak ada delapan orang kita kasih satu kue. Satu kue. Bukan terus delapan kue diambil satu anak kan? Iya. Iya. Tidak baik. Tidak baiknya di PKB gitu ya? Di PKB. Istilahnya gitu. Kalau bahasa padulanya apa serakah itu? Apa ya? Yontal Kapi. Yontal Kapi. Yontal Kapi. Wih. Iya. Boabu. Tak nyaman. Nekih. Nah. Karena Pak T diingkar janji. Siap. Dan dia mengintimin dari saya. Semua chat WA dan telpon saya rekam semua. Sudah saya serahkan kepada Mabes Pori. Pak Minal. Dan SP2 HP dari Pak Minal juga sudah keluar menyatakan cukup bukti intimidasi Teddy Minahasa terhadap saya selaku pelapor. Valid semua. Melaporkan waktunya ingat gak pada waktu itu? Tahun berapa? Melaporkan Pak Teddy. saya melaporkan Pak Teddy ke Pak Minal itu baru setelah beliau 2022 akhir. 2022 akhir. Setelah beliau ditahan ditahan oleh pihak Polda Mitro Jaya karena kasus narkoba. Karena kasus narkoba. Saya ada yang telpon dari Jakarta. Ayo bu ibu ini orang benar. Ayo bu lanjutkan perjuangan ibu. Jadi saya bilang di sini bahwa Teddy Minahasa ini bukan cuma jadi aktor narkoba tapi juga aktornya intelektual aktor intelektual dari kasus dia juga main kasus. Jadi keluar semua ini. Oke. Ketika pada waktu itu Anda didampingi PH betul ya? Betul. Didampingi PH dalam rangka melawan atau menuntut Pak Teddy Minahasa tiba-tiba Anda bisa mencari random pengacara atau ada referensi atau gimana? Saya ada yang memberikan referensi bahwa ada pengacara dari Jakarta yang bisa fact sama jenderal-jenderal. Oke. Dijanjikan ya? Iya, dijanjikan. Karena pengacara saya ini juga dulu fact sama Susno 2G. Wow. Mantap pada ice cream. Pengacara saya ini fact sama Susno 2G. Yang dimana sampai Susno 2G? Masuk. Masuk dan tamatlah riwayatnya. Komjen Susno 2G. Sekarang jadi asifis media sosial. Iya, sama jadi youtuber. Pertanak kan? Pertanak. Pertanak. betul. Oke, Jadi keluar semua ini. Lanjut. Setelah itu? Karena saya dikasih tahu bahwa pengacara ini fight dengan Susno 2G. Yang dimana saat itu bintang 3. Saya punya keyakinan. Ini bintang 2. Masa nggak bisa fight? Ini kabar ice cream Susno 2G. Mantan kabar ice cream. Kamu merasa bisa menang pada waktu itu? Bisa menang. Karena pernah melawan Susno 2G yang bintang 3. Bintang 3. Tapi bukan kamu ya? Pengacaranya ya? Iya, pengacaranya. Pengacaranya pernah melawan Susno Susno 2G. Masukkan Susno 2G. Setelah itu kamu yakin bahwa pasti bisa masih bisa jendela bintang 2. Susno 2G. Kamu harus membayar apapun yang diinginkan oleh pengacara tersebut? betul. Ya, karena di berjalan dengan waktu saya akan dikenalkan dengan pengacara tersebut. Saya ketemu dengan beliunya. saya dibilang sanggup nggak sekian? Kamu ditawari angka? Angka. Dia bilang saya sanggup tapi apakah Anda bisa menyelesaikan? Dia bilang bisa. Karena teman saya dia tunjukkan semua chat WA dengan Pak Kapoli Listio waktu itu masih kabar ekstrim. Pak Listio masih kabar ekstrim. Ini teman saya semua. Agus Adrianto semua teman saya katanya beliunya itu begitu. saya dengan mata kepala sendiri melihat chat WA lawyer saya ini dengan Bapak Kapoli dengan Bapak Agus Adrianto Kabar Escrim. Makanya dengan itu saya percaya yakin. boleh tahu angkanya pada waktu itu yang ditawarkan oleh pihak pengacara? Di angka miliar. Nilainya miliar. Dan hasilnya? Song. Luar biasa. Dan setelah saya tagih janjinya sampai detik ini dia bilang karena kekuatan TM begitu kuat. jadi pengacara itu di awal mengatakan sanggup mengalahkan dalam data betul. Tapi di perjalanan proses hukumnya memberi kabar ke kamu bahwa merasa bahwa lawanmu atau TM ini kuat. Kuat. ternyata saya menangkap. Berarti TM ini lebih kuat dari bintang tiga dong. Bintang tiga bisa masuk homjan susno dua wajib. Angil. Angil. Ini kok bintang dua dia tidak sanggup. Saya tidak tahu what's wrong dimana. Keluarga pada waktu itu atau kesepakatan keluarga pada waktu itu menyetujui tidak apakah kamu fight dengan Pak TM atau ada yang memberi warning sudah atau bagaimana? Gini saya waktu itu sama suami saya disuruh sudah tidak usah lawan Pak TM tidak usah melawan Pak TM tapi hati kecil saya tidak terima saya berjalan yang benar saya yakin jalan saya ini jalan yang benar dimana mana perintah agama apapun kita harus berjalan yang benar ini perempuan setengah laki setengah laki jadi kan karena suami yang bilang jangan melawan Pak TM makanya saya mundur tapi hati kecil saya harus fight ini orang tidak benar kita hidup ini tidak untuk pertanggung jawaban dunia tapi kita hidup harus pertanggung jawaban akhirat juga dong jadi saya dalam hal ini berani untuk bertanggung jawab di akhirat jangankan dunia akhirat saya berani karena saya yakin saya benar makanya saya akan lawan itu Pak TM karena kebenaran harus dilawan sangat fokal sekali di media sosial dengan men-tag beberapa pejabat kepolisian kemudian kejaksaan dan lain-lain saya gak ada yang ngajarin tapi saya memang dari dulu saya dari sekolah SD sampai SMA selalu dapat jabatan kalau ketua harus laki wakil ketua kelas pasti saya dapat sekretaris saya dapat di setiap jenjang pendidikan pindah sekolah saya pasti dapat itu jabatan itu entah sekretaris entah bendahara entah wakil ketua kelas saya pasti dapat itu ketua suku jadi atas dasar itu mungkin almarhum Bapak mengkuasakan ke kamu iya karena dia tahu kalau saya ini orang yang fact memang saya tahu kapasitas kamu sebenarnya apa tahu tahu saya pernah hidup di jalan kok saya memang terlahir dari keluarga yang cukup berada tapi saya fact sendiri saya berani meninggalkan keluarga keluarga besar dimana yang PT-PT-nya sampai ada 7-8 itu PT- ini bekerjasama dengan Pertamina salah satu besar kalau PT-nya kita tinggal ngapain kita bisa bikin PT lagi bayar PT cuma bikin PT bayar 5 juta bisa bikin PT yang kita kerjanya karena hubungannya dengan Pertamina dan darah kita ini darah Pertamina dan ada hal yang lebih penting yaitu legasi betul ya saya dengan Pak Arta ini dari kecil sudah darahnya Pertamina jadi kita ini hidup dan besar makan dari Pertamina jadi itu sudah turun temurun dari kakek nenek saya jadi saya harus tetap berjuang untuk mempertahankan hubungan baik dengan Pertamina oke siap ketika kamu di media sosial sangat aktif salah satunya mungkin nge-tag beberapa pejabat-pejabat akhirnya kamu kenal dengan akun yang ada efek ketika kamu sebelum kenal saya ada efek ketika kamu men-tag beberapa pejabat apa yang mungkin perubahan atau dukungan atau bagaimana saya nge-tag di media sosial itu banyak yang memberikan dukungan kepada saya termasuk waktu Pak TM ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus narkoba saya langsung tag Pak Kapolri Listio Sigit di IG-nya Pak Listio dan beliau balas langsung dibalas jadi salut dan respect sama Kapolri Kapolri Listio Sigit terima kasih Pak ini masyarakat sudah direspon langsung ini mantap Pak Listio baik ini sebentar ya jadi masyarakat ini edukasi betul ya masyarakat edukasi bahwa masyarakat ini juga punya hak yang sama dalam hukum kita juga punya kewajiban yang sama di dalam hukum tapi dalam konteks yang kira-kira benar ketika kita benar jangan takut jangan takut sama sekali jangan mundur ketika kita takut kita bakalan dipush atau ditekan ketika kita terus maju mereka bakalan mikir saya yakin betul apalagi ketika kita punya power ya itu teman-teman ketika kita bergandengan tangan kita punya kekuatan betul ya betul itu yang bisa dikelahkan kalau yang baru ini yang divisi Umas Polri ya yang membalas kalau yang dulu langsung dari ini divisi Umas Polri yang bisa dibajakan halo sobat Polri sobat bisa melaporkan kejadian ke sentra playa propam Polri selain datang langsung ke sentra pelayanan propam sobat bisa membuat laporan melalui email yang dikirimkan ke bagian duan di propam poli go ID selain itu laporan juga bisa disampaikan ke nomor 085 266 06 037 atau media sosial IG pelayanan pengaduan propam Polri sobat pun dapat membuat laporan melalui situs layanan pengaduan masyarakat terintegrasi yaitu dumas presisi sobat Polri juga bisa menghubungi nomor kontak WI ayah duan masyarakat 081 210 106 7 00 tapi ini nomor yang sekarang kalau yang dulu dari Pak Kapori lain lagi ada nomornya ayah jadi ini salah satu usaha dari kepolisian mungkin ya mas ya terkait dengan transparansi untuk menyelesaikan kasus sampai dengan masyarakat habisan bawah kira-kira seperti itu oke siap saya dulu langsung sama Pak Kapori di tag dikasih nomornya propam langsung propam dan saya mengikuti saran dari beliau oke kamu sempat datang ke Mabes Polri ke propamnya bukan ke Mabes Polri tapi ke gedung yang di depannya itu gedungnya Pak Sambo waktu di sidang itu gedungnya Pak Sambo apa yang kamu laporkan soal Pak Teddy atau Pak TM di propam pada waktu itu ya dia mengintimidasi saya dong memaksa saya untuk mencampur laporan oke dan itu akhirnya keluar lah SP2 HP itu masih ada ya nomor laporannya bisa disebutkan nah jadi ini ini valid ya valid ini mantap SP2 HP SP2 HP awalnya dulu aja nomor laporannya nomor laporannya nah ini valid ya teman-teman ini masyarakat cipil orang Surabaya Wong Surabaya berani melaporkan general active bidang 2 Teddy Minasa mantap ada di situ bentar ini dicarikan nah ini lah yang kita seneng ya kita semua kan fight by data ini fight berdasarkan data jadi apa apa yang kita lakukan di sini ini kan kita sebuah bentuk ikhtiar betul ikhtiar apa ya bukan menegakkan bukan kita bukan pahlawan kesiangan betul-betul kita cuma memperjuangkan hak kita oke izin saya baca ya iya oke ini kopnya markas besar kepolisian iya markas di visi profesi dan pengamanan di propam di propam jalan runa joya 3 kebayoran baru jaksel iya betul saya sebutkan nomornya iya nomor B garis miring 19 10 garis miring 4 garis miring WAS titik 2 titik 4 garis miring 2023 jadi baru ya baru oke di visi profam jakarta tanggal 5 april 2023 oke kepada saudara ferawati martini beliau oke alamat dan seterusnya dan seterusnya oke cukup bukti ini bukti ya saya bacakan rujukan A, B, C sampai F kemudian saya bacakan di bawahnya sehubungan dengan rujukan di atas bersama ini disampaikan kepada saudari bahwa propaminal dipropam polri sedang menindaklanjuti surat pengaduan saudari perihal dugaan penyalahgunaan wawenang yang dilakukan oleh Irjen Poltedi Minasa SH SIK MH betul ya iya betul dengan wujud perbuatan melakukan intimidasi terhadap lapor agar mencabut laporan polisi nomor LP 351 10 res 1 9 2020 SPKT Polres Pembekasan tanggal 9 Oktober 2020 dengan hasil bahwa ditemukan cukup bukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polri betul sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tahun 2011 mantap yang ginian jadi April 2023 betul oke akhirnya kamu kenal dengan medsos yang saya kelola ayo berani laporkan kenapa kamu harus teks saya nih ya karena kalau melihat dari sepak terjangnya mas hari ini ya saya panggil mas karena lebih muda ya kan ya maaf ya oke oke enggak pantas kan masih mudah dipanggil pak mas hari ini saya melihat message-nya itu berani sekali dia melaporkan angkatan darat oke apalagi yang notabene ditulis disitu cucunya jenderal muldoko oke jadi yang kita laporkan bukan angkatan daratnya salah satu oknum perwira TNI angkatan darat iya betul yang kebetulan yang kebetulan adalah bagian dari keluarga jenderal muldoko dan itu valid valid ya lah karena beliau saya melihat beliau berani melawan baju loreng saya pikir apalagi melawan baju coklat pasti lebih berani dong iya 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 oke jadi gini teman-teman sebenarnya ini bukan soal berani soal berani atau tidak berani betul ya betul ini adalah kita sesuai rules betul ya betul mas Arta kita menjalankan jalan ini menjalankan perjalanan ini sesuai dengan by data betul sesuai dengan proyedur hukum iya betul nah jadi ketika kita ada buktinya ada bukti iya betul kita lanjut berjalan betul di rules iya di rules dan ketika mendapatkan intimidasi pasti 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 kita tidak mundur betul kita tetap maju maju berjalan oke dan medsos adalah mungkin senjata pamukas kita betul nah kalau tanpa medsos mungkin kita tidak bisa kenal betul dan suara ini juga mungkin tidak benar tersampaikan betul betul jadi kalau kita menunggu mohon maaf ya sekali lagi media atau pers yang ingin mengangkat berita kita ya mungkin kita akan berpikir ulang betul kita sadar diri kita ini siapa betul kita bukan pejabat kita bukan tokoh publik bukan artis bukan anak mohon maaf ya anak-anak orang kaya dan lain-lain iya betul bukan anak pejabat bukan anak pejabat dan lain-lain tetapi kita punya dalam tanda kutip satu senjata yang mungkin bakalan bisa menembus jutaan isi kepala yaitu tulisan betul betul ya betul jadi ketika tulisan itu terpublis kita tidak takut sama sekali dengan satu peluru satu peluru mungkin bisa membunuh satu kepala isi kepala kita tapi setiap tulisan yang kita posting bisa mempengaruhi jutaan orang betul ini adalah seperti itu mantap saya support nih sama Mas Arta dan khususnya Bu Vela nih kok bisa berani-beraninya ya karena saya saya berani mas karena dalam hati saya merasa benar siap-siap dan saya ada bukti-bukti yang kuat semua mas enggak asal menjeprak mulut ini betul ketika diangkat di Medsos ada beberapa tokoh publik baik dari kejaksaan kemudian kepolisian yang akhirnya menghubungi kamu iya betul betul kalau boleh sebut nama boleh tidak juga boleh saya ada dari pihak kejaksaan support sekali support sekali yang dimana beliau akan membantu meng-up saya setelah ini tapi karena posisinya beliau ada di Jakarta dan kita ini masih ada kesibukan di Surabaya jadi belum bisa berangkat ke Jakarta gitu beliau sudah membuka pintu ya iya sudah akan membantu kita dan kita tidak ngomong soal duit betul ya dia tidak bicara duit gratis yang penting kita benar betul nah ini yang mungkin sangat jarang ditemukan di Indonesia jadi kalau mohon maaf salah satu Menteri kita yaitu Pak Mahmud MD mengatakan bahwa di Indonesia ini ada salah satu industri yaitu yang tidak bisa tendangkan terus bertumbuh yaitu industri hukum iya industri hukum industri hukum iya betul jadi hukum ini salah bisa dibenarkan benar bisa disalahkan betul dibuat mainan itu bisa dijadikan dalam randa kutip nilai harga iya betul 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 sekali kalau kacamata saya atau dari sudut pandang saya hukum is hukum artinya hukum itu sudah tetap di tempatnya seperti itu yang jadi masalah hukum kalau dimaknai dengan salah atau dibaca dengan salah seorang yang berseragam penegak hukum dalam arti kata mungkin dia sebagai malaikat karena ada kata-kata polisi sebagai pengayor atau aparat penegak hukum atau TNI pun siapapun itu ibarat berbaju malaikat bagi para korban tetapi begitu dia memaknai salah hukum itu ataupun dia merekayasa hukum mengangkangi hukum jadi akan menjadi iblis kalau saya lebih suka seperti itu ya ibarat saya mungkin orang memang terlihat baik tapi kita tidak tahu iblis apa yang ada di dalamnya ini dalam saya mengutip film-film beberapa saya kalau film tidak cuma sekedar ini tapi maknanya saya cari dalam kasus ini kita bicara tentang produk 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 kasus karena dari dimana yang di Pemekasan itu SP3 katanya padahal SP3 yang tidak ada berikutnya yang di Bangkalan menjadi tersangka terdakwa menjalani putusan 9 bulan tanpa harus percobaan percobaan barreskrim kita laporkan lagi di SP3 dianggap tidak cukup bukti yang jadi permasalahan dalam proses dari pelaporan penyelidikan hingga penyelidikan sampai SP3 ini gelar perkara kita tidak pernah diundang gelar perkara kita tidak pernah diundang sebagai pelapor sebagai korban penetapan SP3 kita tidak pernah diundang saya gak mau tahu ada kuasa lapor dari kemana ke tim lawyer tapi tim lawyer juga bisa menginfokan ke kita bahkan seorang penyidik pun mereka punya nomor HP kita masing-masing tapi tidak dikonfirmasi tidak pernah penasihat hukum eh sorry mohon maaf ke penasihat hukum penasihat hukum ini sudah saya ingatkan saya ingat itu SP3 di bulan Mei di bulan Mei itu tanggal 25 kalau gak salah kalau gak salah eh tanggal 23 tanggal 23 tapi Pak Cip meninggal di tanggal 25 saya lupa-lupa ingat salah satu faktor SP3 itu karena Pak Cip meninggal ini lucu karena perkaknya tidak seperti seorang korban pun itu ada kasus korban itu kalau meninggal itu kasus tidak berhenti harusnya tapi ini diberhentikan salah satu faktor diberhentikan SP3 itu ada itu kedua tidak cukup bukti tidak cukup bukti mana yang diuji oleh mereka kita tidak terima gelar perkaranya apa assessment yang di uji di uji levelnya mana karena dari sejak pelaporan hingga sampai penerbitan SP3 satu kita tidak tahu proses apa namanya penyidikannya untuk uji levelnya kapan hasilnya apa kita tidak pernah tahu sama sekali dan ada beberapa kali rentang waktu mulai dari bulan Agustus sampai Februari Agustus 2021 sampai Februari 2022 itu berkutat sampai April bingung masalah tanda tangan aja selesai pada contoh ibu saya dari satu perusahaan itu ibu mengumpulkan sekitar 25 spesimen tanda tangan dokumen dokumen yang ada tanda tangannya ibu 25 dicocokkan harusnya dicocokkan kita tidak terima gitu loh sampai saya terpaksa harus ke baris krim saya tanya ini kenapa akhirnya ada informasi ini informasi talib sekali saya tidak sengaja ibarat ya kayak pejeki anak soleh saya tidak ada tidak ada maksud apa-apa datang itu tidak sekonyong-konyong ujung-ujung langsung Pak saya ingin mau minta keterangan ini enggak saya datang sopan biasa saja gitu ada seorang apa namanya bukan petugas ya anggota memang dia tahu masalah kita saya datang ke beliau dia punya posisi datang ke apa namanya menurut dia itu dia memberikan informasi terkait pertanyaan saya oh anu ya masalah bapak yang di bangkalan di madura lah tahu pasti tahu oh iya saya tahu gimana mas apa yang bisa saya bantu oh enggak pak saya mau nanyakan perihal kasus ini ini berjalannya seperti apa karena sampai detik ini ini belum ada kejelasan saya sudah mengingatkan kepada penyidik kenapa kok lama oh iya ini karena banyak faktor yang harus kita periksa itu satu kedua kenapa mesti capai capai periksa kan bapak bisa saya langsung ngomong kepada penyidik pada waktu itu menyidik ibu saya bapak kan bisa pakai referensi yang di Mabes Pol yang di Pol Dajatin Polres Pamekasan ibu pernah dibanggil ya oh ibu pernah diperiksa 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 sudah ada korban dan saksi disitu saya menemani ibu saya anaknya saya harus nemeni karena apapun kegiatan ibu setelah bapak saya almarhum saya menemani beliau dan itu harus menjadi tanggung jawab tanggung jawab saya secara tidak langsung ibu ditanya masalah terkait surat-surat tersebut saya tanya pak kenapa gak bapak pakai referensi Polres Pamekasan kan udah tersangka sudah pernah menjalani artinya indikasinya kan sudah cukup kuat adanya pemalsuan-pemalsuan sini gitu loh kita pelaporin pemalsuan dokumen 263 ya 263 ada 4 pasang 263 266 kalau gak salah itu kemudian oh gak bisa itu tidak terkait loh bukan masa terkait gak terkait itu dijadikan dasar itu bisa kenapa gak pakai itu oh lain itu nanti udah beda lagi jawabannya nah terus setelah beberapa kali pemeriksaan ibu dipanggil ditunjukkan beberapa dokumen loh kita gak pernah tanda tangan dokumen ini mama pernah tanda tangan ini enggak gak pernah dua yang ditunjukkan dua yang akhirnya sekarang terkuat ada sekian dokumen yang tanda tangannya dipasukkan yang diperlihatkan oleh penyidik pada waktu pemeriksaan itu cuma dua nah pertanyaan saya yang diangkat tidak cukup bukti yang mana saya yakin penyidik juga gak akan berani untuk apa namanya menyampaikan ke kita siap siap itu cacat hukum itu cacat hukum cacat hukum semua cacat hukum semua kok si si apa namanya seorang petinggi polri tersebut memberi informasi bahwa ya ya saya tahu itu tidak bisa dijadikan dasar karena ada SP3 nya loh pak SP3 nya itu internal artinya SP3 itu tidak ada oh ya tapi ada ya tapi kami tidak terima oh coba dicek lagi tetapi gini ini ada kaitannya dengan pak TM oh iya langsung to the point langsung to the point jadi petinggi polri itu sudah mencium bahwa ini ada kaitan dengan bukan mencium lagi sudah menerima request sudah oke sudah menerima request request bayangkan request sudah menerima request saya inisiatif memberangkatkan diri ke baris krim saya cuma bilang ayo aku tak ke baris krim lu gak main ya Arta ya ada yang kita beresin jadi pak TM sempat teror atau mengirim dengasi mas Arta juga atau gimana oh enggak saya gak ada kaitannya sama TM tapi saya tahu apa yang dilakukan iya iya jadi pak TM lebih fokusnya ke saya ya kalaupun dia mau bermasalah sama saya lucu juga mau ngapain bermasalah sama saya saya cuma ngasih informasi ini yang yang terjadi faktanya seperti iya atau mungkin dari informasi adiknya pihak yang bisa di kalahkan anda mungkin bukan mas Arta gimana kita tidak tahu sebenarnya dia gak bisa di kalahkan cuman mungkin pas itu lagi ya orang kalau lagi emosikan sulit ya jadi wajar lah wajar ketika emosi naik lagi ke menurut biasa karena mungkin kurang data juga waktu itu coba kalau waktu itu sudah diperkuat data dia gak akan kalah siap paham kamu gak bakalan bisa jadi tersangka ya pada waktu itu harusnya ya harusnya harusnya karena tapi kan siapa yang bisa melawan kekuatan calon kapolda jatim calon kapolda jatim hanya kekuatan Tuhan loh yang bisa menggugurkan dia jadi calon kapolda jatim loh itu kamu kasusnya kan belum jadi kapolda jatim ya pada waktu itu iya waktu itu masih staff ahli staff ahli iya terus ada isu akan ada pergantian kapolda terus habis itu dia jadi kapolda sumbar kan oke dari kapolda sumbar ke jatim ke jatim oke setelah tiga hari ada berita tentang ditangkap sama sama polda metro jaya dan dijadikan kapolda bawa tanah di polda metro jaya kata-kata apa yang mungkin bisa kamu sampaikan ketika pertama kali mendengar matem ditangkap alhamdulillah puji Tuhan puji Tuhan alhamdulillah jadi itu jawaban dari Tuhan jawaban dari Tuhan setelah tiga hari tiga malam saya telepon Tuhan terus-terusan saya cuma bisa mengadu sama Tuhan dari jam dua belas malam sampai jam tiga Pak subuh belum subuh ya itu saya cuma bisa nangis sama Tuhan mau gimana ini perkara ini kalau sampai TM jadi kapolda Tuhan kau mengutus saya suruh mengungkap kejahatannya Aditya tapi kalau kau jadikan TM jadi kapolda saya angkat tangan tak serahkan semua kepada tanganmu hanya kekuatan tanganmu lah yang bisa mengatur semuanya jadi pakai ilmu selain facting adalah ilmu pasrah ilmu pasrah kita pasrahkan sama Tuhan yang memberikan amanah ini sudah mau gimana lagi kapolda jatim iya ini termasuk Pancasila pertama ketuhanannya saya selalu membawa setiap permasalahan saya kepada Tuhan mau ngadu ke siapa kalau bukan ke Tuhan manusia kalau didengerin kalau enggak di belakang dicemoh jadi bisa dan kuasa Tuhan akhirnya mempertemukan kita iya betul karena kuasa Tuhan juga beliau tidak jadi kapolda jatim malah jadi kapolda bawah tanah di polda metro jaya oke dan pada akhirnya hari-hari mu adalah mengisi kesibukan dengan nonton TV sidang beliau iya betul memberi support pada Pak Faris Manalu oke oke terkait dengan Pak Faris Manalu kamu pernah di di chat atau di telepon beliau ya diberi dukungan iya diberi dukungan sekali jadi best friend iya 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 gara-gara TM teman jadi banyak iya 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 beliau salah satu jaksa penuntut umum yang menurut kita berani berani beliau yang eksekusi atau menonton dan dia orang benar loh iya 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 dia itu orang yang takut benar masuk ke perangkat kalau orang benar tidak mungkin bisa di jebak dengan cara apapun dan akhirnya kamu kuas makin-makin TM di medsos dengan mengatakan mohon maaf ya tidur dengan si Linda dan lain-lain kamu selalu-alau mendapatkan tempat untuk meluapkan emosi kamu di medsos betul betul memang lindanya sudah mengakui kok setiap malam dia tidur bersama kok cuma ya maaf ya lindanya enggak terlalu enggak vulgar tidur bersama kan masih dalam tanda kutip ya mau ngapain aja ya betul-betul-betul terakhir kamu sempat diintimidasi juga oleh-oleh nomor lain yang menurutmu betul iya betul oke bisa kamu bacakan bisa ini barusan berarti ya barusan jadi diintimidasi lagi sama beliaunya Oke sama enggak tahu siapanya saya enggak tahu ya ini nomornya siapa Rohmah loyalis TM sudah tahu loh hati-hati enggak ada gunanya seperti itu musuh bukan Aditya bukan TM semua polisi tahu TM dijerumuskan dan TM juga Reng Madura Reng Madura hatinya orang Madura Iya nomor handphonenya berapa kosong 81 81 886 1212 Oke bisa cek juga kontak nomornya siapa ya hahaha valid semuanya iya valid semuanya berapa itu baru-baru-baru saya enggak ini enggak sampai seminggu enggak ya enggak sampai seminggu enggak ada tanggal ini enggak ada tanggal di tempat sih cuma hari ini saya oke kan sudah saya hapus semuanya jadi cat itu muncul ketika pasca keputusan dari hakim ya Pak TM ya 30 narkoba di kasus narkoba dia belum diputus semua umur hidup oke masih dituntut sudah tapi tuntutan sudah keluar waktu itu pidana mati maksimal ah iya maksimal Oke iya ya dan uniknya kita enggak tahu ini belum diberhentikan loh iya hahaha ada something maybe ya maybe ya jadi eh nggak makanya dikasus ini memang kita semua harus balik lagi masalah-masalah produk hukumnya persisnya jenis Whatever hukumnya cacar hukumisme iya ya ya lucunya akan begini notaris ini dirubah satu notaris Regul di Rupa klik everything ya orang madura ya ternyata buka notar sini ini perubahan tujuh PT ini satu notaris bertahap kenapa satu notaris itu yang pertanyaan saya jadi kalau saya rasa notaris ini kan bekerja sesuai perintahnya Aditya konsumen dari yang mesen tetapi seorang notaris pun juga dia harus punya apa self-assessment artinya dia punya paham kode etik juga kode etik juga dia punya insting surat ini wajar nggak sih nah kalau sampai yang terjadi saat ini insting itu udah nggak dipakai ada kemungkinan mereka mungkin melihat bahwa korbannya ini ibarat kayak sapi dicocok hidungnya kebun dicocok hidungnya biasanya menurut tapi lupa Aditya lupa kalau berhadapannya sama saya contohnya salah satu yang salah salah keduanya berhadapan sama vera nah disini saya cuma mau main data aja kalau memang itu benar ada perubahan itu mirip Aditya ya ayo tunjukkan adu data sama saya nah ini yang tidak dikerjakan lucunya seorang notaris pun dia mengargumentasikan bahwa Aditya ini pemiliknya semua awalnya yang lain itu cuma pinjam nama titik nama jadi keterangan notaris itu disebutkan bahwa yang lain pinjam nama bukan keterangan lisan keterangan lisan saya sudah bersidang di MPN laporan saya sudah saya sampaikan ke MPD sama MPN di situ udah langsung diketahui semua bahwa surat yang dibuat oleh Aditya untuk merubah surat salah satu PT Asma itu dibawah tangan semua dibawah tangan itu tadi yang saya sampaikan 2013 ada akte surat kuasa jadi pertahan ya pernyataan keluar lagi 2016 keluar lagi di 2019 ini rekayasa semua dan meletus tahun 2020 2020 ya karena kecurigaan saya kecurigaan saya itu yuk kita kalau momen data ya ya Oke misalkan nih misalkan eh Mas Arta selaku penggugat Aditya itu ya dan Bu Vera selaku penggugat Aditya juga ya dipertemukan dengan pihak Aditya dan bapaknya misalkan ya apakah anda siap Oh siap siap sekali misalkan disampaikan di publik secara terbuka siap sangat sangat siap sekali dengan data masing-masing betul ya betul siap sekali hukumnya apa dia merubah siap sekali dan saya akan membawa korban yang lain bikin bukan cuma saya kan disini biar kita tahu bahwa kitanya bukan cuma dua korban ini aja ada banyak korban yang lain juga ya mungkin kalau disini enggak belum belum terbuka belum maksudnya kan kalau banyak kan untuk di podcast kan belum ya gitu loh apa saran kita bikin Pak Guyupan korban juga coba ngapain juga ya jadikan ini ini perwakilannya aja dulu ya ini kan dua korban sudah awal ya saat awal statement publik ya mas ya betul jadi podcast ini sebenarnya harapan tidak menjudge satu pihak dalam konteks ini adalah Pak Aditya tapi kita adalah ingin sekali menemukan solusinya betul ya betul supaya tuntutan sebenarnya simpel kok kembalikan hak itu saja kembalikan hak kembalikan hak dan tuntutan ke Pak TM sebenarnya begini saya saya minta Pak TM untuk minta maaf pada pihak kita dan dia enggak usah ikut-ikut dalam permasalahan ini ini dia nggak usah intervensi nggak usah intervensi nggak usah posisi jadwal bintang dua nih Nah Pak TM kepinginnya minta maaf Iya beliau minta maaf ke kita Oke kemudian yang kedua kedua beliau tidak usah ikut-ikut dalam permasalahan ini nggak usah intervensi nggak usah intimidasi nggak usah intervensi nggak usah main kasus-kasus itu ya kan yang notabene kalau beliau bilang uang receh tapi kan kita nggak tahu gengsi 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 uang uang receh tapi 300 juta uang narkoba diterima loh itu valid loh datanya 300 juta tuh valid loh publik tahu semua loh itu yang menyentuhkan kan AKBP Dodi kan bahwa uang sudah diterima di kediamannya beliau dalam bentuk Singapura Dollar siapa lu siapa lu dan saya berharap kepada Bapak Kapolri supaya memberi etensi khusus dalam kasus ini agar kasus saya ini bisa dibuka kembali melalui gelar perkara khusus dimana kan sudah ada surat dari Pak Minal bahwa saya menandatangani cabut perkara itu kan karena intimidasi dari Pak TM bukan kemampuan dan cabut perkaranya pun bukan di kantor polres kok di bebek sinjai rumah makan bebek sinjai Bangkalan Bangkalan ah kan itu pun karena terdesak suruh cepat-cepat tanda tangan karena ada intimidasi dari Irjen Teddy Minahasa jadi dalam hal ini saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolri Ristio Sigit supaya memberikan atensi terhadap Kapolda Jatim agar untuk membuka kasus ini dengan pergelar perkara khusus karena semua metin Teddy Minahasa bukan secara resmi tapi melalui metin dibuat-buat oleh Irjen Teddy Minahasa dan saya bicara karena saya sudah pegang SP2 HP dari Pak Minal valid semua ya valid semua dan bahwa surat saya ini di Pak Minal intimidasinya yang beliau sudah cukup bukti Oke kan ada kan tadi surat dari Pak Minal siap ah oke itu apabila Hai misalkan jenderal Teddy Minahasa nih walaupun jujur saya seru berbadi mendukung bahwa Pak Teddy ini harus ponis mati Iya betul eh terkait dengan hasil apapun baik ponis mati ataupun tentukan seumur hidup itu mati di penjara kan betul kan kalau atas kasus narkoba jujur dia harus ekstrim penalti mati mati harus mati mati karena narkoba ini bukan musuh saya tapi musuh negara merusak generasi muda betul-betul saya ini punya anak laki saya jaga betul-betul dan kalau nanti tangkoba beredar luas dengan bebas apa mau dikata tapi pertinitasnya siapa yang mau datangkan langsung dari pabriknya amazing amazing di luar malam loh seorang jenderal yang mau datangkan langsung dari pabriknya ya ya dan memang ya ya ini lah Indonesia bagaimana Bapak Kaponilistiosigit jenderal-jenderal Anda kok seperti ini lucunya belum belum PTDH belum dipecat uniknya seperti itu dan beliau sampai dengan hari ini masih sebagai seorang polisi aktif betul ya betul oke dan pasti punya pengaruh kira-kira seperti itu iya betul betul apa yang disampaikan lagi Mas peserta eh ya saya sih lebih ke konteks ya Ayo kita lawan pakai data berani enggak ada data sama kita ya iya dong enggak usah pakai rekayasa intimidasi kekanak-kanaan sekali kanak TK jadi ayo main data kalau masih ketemu harusnya lebaran kemarin masih ketemu ya dengan dengan Mas Aditya dan bapaknya enggak 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 sudah dia menutup diri kok sudah siap-siap dari awal dia ketahuan semua kita kan rencananya mau menyelesaikan baik-baik Ayo gimana enaknya bagaimana tapi dia menutup diri sehingga kita maju lah ke hukum biar hukum yang bicara jadi pesan Mas Arta untuk Aditya saja ya Mas ya ya kembalikan kembalikan jangan cuma ketemu kalau ketemu nggak kembalikan lah nggak usah ya manipulasi playing victim nyalakan orang ke kanak-kanakan jadi ya Aditya sama kalau kayak sama Pak TM ya kalau saya lihat dari persidangan ya sama-sama kayak anak kecil ya sama itu jadi dia sama tutup ketemu botol tetap ketemu botol klop klop ya sudah sama tumbuh-tumbu tutupnya di persidangan arogansinya seperti apa ya kita lihat itu semua orang juga ngomong ya sekarang kan begini ya kita lihat dari kasusnya Ferdisambo ya Pak Ferdisambo jauh lebih sopan padahal dia cuma membunuh satu orang saja iya kan istilahnya akan begitu satu orang saja dan itu urusan pribadi betul enggak kalau Pak TM ini bisa membunuh lima ribu orang loh dengan narkobanya itu katanya keterangan saksi dimana saksinya itu yang berkata gitu gurunya sendiri loh Komjen ah Komjen ahmil lutan kan yang bilang kalau programnya sekian-sekian-sekian saya kan mendengarkan dia bisa membunuh lima ribu orang minimal minimal loh bayangkan secara tidak langsung jadi sampai dengan hari ini statusnya sebagai seorang polisi yang paling kaya betul kaya buat dirinya sendiri mesin sekali mesin berdasarkan laporan kewangan kan yang disampaikan LHKP eh tadi ya paling kaya memangnya dia punya kebun binatang loh Oh iya ya yang dipasuk di pasur pasuruan apa problem Iya pasuruan itu oke eh Bu Vera kepingin yang disampaikan atau ingin menyampaikan apa nih ke Pak Aditya dan Pak Reddy kalau Pak Aditya saya cuma mau bicara ya kembalikanlah hak-hak para pihak ini hiduplah yang benar aja karena kita ini kan harus bertanggung jawab untuk kehidupan yang kelak aja enggak kehidupan sekarang kita bertanggung jawab atas kehidupan ini tapi di kehidupan yang akan datang kehidupan akhirat ya kita juga harus bisa mempertanggung jawab apa yang kita perbuat ya kan hidup lah yang benar aja gitu aja kembalikanlah ke pop kepada masing-masing pihak pemiliknya ini yang bukan hak kamu jangan kamu makan tidak baik menurut agama apapun misalkan ini ini terjadi betul-betul dikembalikan amin ya amin kira-kira kue itu akan bakalan dibagi lagi ke Aditya tanda ya enggak ung Aditya loh gini loh ya Mas ya Aditya itu sudah dapat sendiri Mas sudah ada kuota sudah ada sudah sudah ada dengan PT Dwi Wiranya itu sudah ada seorang aneh ada orang itu Ibu Sendrawati itu sama Pak Cipto tuh orang yang cukup bijaksana semua sudah dibagi nih Seperti masnya ini kalau punya anak kan enggak mungkin satu orang aja yang dikasih kue ya kan kalau punya anak delapan delapan orang pasti dikasih kue ya dibagi sama semua ya kan tapi kalau delapan kue ini untuk satu orang anak wajarkah mati kekenyangan anaknya jendengan yang satu ini nanti bener nggak gitu loh seperti itulah ceritanya jadi orang tuanya Aditya ini sudah dibagi ini sendiri itu haknya orang tuanya yaitu terserah mau dibagi ke siapa saya kan enggak ikut-ikut tapi kembalikan lah yang punya yang lain ini yang delapan korbannya ini kembalikan itu kan bukan haknya dia bukan punya dia kenapa kok disikat sekali kok disapu bersih termasuk punyanya orang tuanya Mas Artan yang orang lain cuma titip kok diambil sekali punya ex-general ex-general iya 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 lho kan apa namanya Menteri emnasir loh iya iya keluarga dari emnasir loh jadi perusahaan itu dari background keluarga merenut ada 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 sejarah dari TNI juga Oke karena itu jadi laksdha emnasir laksdha emnasir itu bahasa ya Oh jadi kakek kandung ya kakek kandung kakek kandung kakek kandung itu menteri menteri loh di jaman Oke Pak Juanda Pak Juanda itu laksamana TNI angkatan laut ya iya laksamana dua laksamana dua ya oke jadi ada laksamana muda laksamana muda jadi ada selain filosofi sejarah juga ada legasi juga ya betul iya gitu jadikan saya tadi sudah bilang yang kita kejar disini hubungan sama Pertaminanya bukan apa-apa kalau cuma PT kosong saya nggak mau ribut sama saudara saya bikin 10 PT bisa kok cuma 4 juta 5 juta ya betul-betul pesan untuk Pak Teddy Minahasa Pak Teddy Minahasa pobat pobat lah insaf lah insaf lah kelakuan anda ini benar-benar merugikan banyak orang mana yang narkoba mana yang dikasus saya belum kasus-kasus yang lain yang saya tidak ketahui jangan berkata dusta jangan berkata dusta ah karena sudah Anu me apa kemarin mengutip bahan Injil Alkitab Alkitab ya Iya Korintus Korintus dibawa-bawa sama Pak Teddy Minahasa betul ini kacau ini udah lah udah salah bawa Alkitab Alquran ini kacau Iya maaf selain sudah salah sudah jelas-jelas salah terbukti bersalah lho Pak Hakim sudah bilang John Sarman Saranji sudah terbukti bersalah melakukan peredaran narkoba dan menerima hasil penjual tapi dia bawa-bawa agama bawa Alquran bawa Alkitab nggak 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 sinkron nggak sinkron ya padahal agama itu nggak nggak cuma Islam nggak cuma Kristen nggak cuma Katolik biarpun Hindu dan Buddha pun juga mengajari kebenaran Iya kan tidak ada agama yang enggak mengajari kebenaran cuma tergantung insannya aja pribadinya keluar sedikit hubungan atau harapanmu untuk Linda bagaimana yang sabar-sabar sama-sama perempuan ya sama-sama perempuan sabar ya sabar-sabar atau ada pesan buka semua sekalian buka semua jangan tidur jangan cuma ngomong tidur bersama tidur bersama artinya luas kalau kita semua di kapal bareng-bareng ya masih ada tadi tadi yang lain lah kan kalau kita di kapal bertiga bareng lah tidur bersama juga kalau nggak pulang tidur bersama tapi tidur bersama sampai di kamar A saya di kamar B masyarakat di kamar C kan sendiri-sendiri nggak ngapa-ngapain definisi tidur bersama seperti itu definisi tidur bersama kan seperti itu kalau mau bicara langsung aja bilang vulgarnya apa titik-titik iya 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 oke lah bersama siap terakhir pesan untuk masyarakat nih mas harta dulu pesan untuk masyarakat eh ya yang pasti temen-temen netizen atau apa-apa pendengar maupun pemirsa podcast dari mas Hari jangan pernah takut berkata benar jangan pernah takut berbuat benar siap keluarkan mental bersyukur Alhamdulillah itu itu ya betul keren yang penting itu aja harus mental belajar nggak jangan takut santai aja jalan aja mungkin dengan kita seperti ini akhirnya kan baru ketemu sekarang ini sudah ya itu udah jalannya Tuhan rencananya iya betul tidak ada yang kebetulan betul termasuk mungkin kita dalam kasus ini lama sekali tapi pelan-pelan-pelan saya rasa kesini sampai oh ya Tuhan mungkin ngasih jalan tapi dengan cara yang berbeda agar apa itu mengasah mental kita iya tidak pernah kita duga nggak pernah kita duga makanya saya sampai teku informasinya ini oh TM ini oh Aditya ini ada aja tapi semakin kesini justru malah menguatkan kita kita kayak kita bakal menang artinya kita benar kita benar kita benar kita benar gitu jadi hidup ini yang benar aja gitu loh pesan dari yang paling frontal masyarakat ya saya saya berharap lah semua kita disini yang hidup di dunia cuma sementara supaya selalu berbuat yang benar lah berbuat dalam kebenaran kalau memang itu bukan hak kamu jangan kamu ambil nggak baik itu dan untuk Mas Hari saya dukung terus lanjutkan perjuangan harus berani jangan pantang menyerah untuk melawan orang-orang yang tidak benar karena kalau kita kalah sama kejahatan Wah kacau ini kacau ya kacau sampai kejadian Indonesia ini seperti di Sudan iya iya ketidakpercayaan nanti terhadap pemerintah bisa-bisa penegak hukum pun juga bisa digantung sama masyarakat Hai jangankan penegak hukum kita inget waktu perang dunia 2 presiden Italia benito musul ini nah ini tuh ya gantung dipermanuskan oleh masyarakat Italia sendiri iya oke tapi saya rasa presiden kita enggak iya penegak hukum kita saya enggak tahu tapi mudah-mudahan enggak karena tidak semua penegak hukum juga nakal siap hanya oknum tapi begini ya ya mas yang maaf ya sebelumnya oknum banyak oknum tapi kalau dikumpulkan bisa jadi apa nanti batalion polda jadi batalion oke teman-teman mungkin itu podcast kita atau ada teman sudah sudah itu aja ya cuma saya minta tolong untuk Bapak Kapolri ajalah ya supaya perkara saya ini dikasih atensi khusus untuk supaya Pak Kapolda jatim Tony Hermanto yang terhormat supaya bisa membuka kembali kasus ini dengan atensi khusus karena terus terang pihak Kapolres dan Kasatres timpah Mekasan mungkin ya tidak berani melakukan gelar perkara khusus karena sampai detik ini Irjente di Minahasa ini biarpun tidak intimidasi tapi kan masih general aktif Iya jadi beliau ini mesti dilawankan sama sesama bintang dua yang benar atau di atasnya bintang dua Bapak Kapolri langsung dan tidak perlu perapet ya tidak perlu perapet karena tidak ada SP3 dan SP3 tuh istilah SP3 ilegal SP3 bodong metinte di Minahasa nah karena itu sudah saya dapet botol semua dari paminal bahwa itu semua nggak bisa metinte di Minahasa ya gitu loh menyerahkan kepada Kejaksaan Pamekasan aja dia nggak berani kok karena kalau Kejaksaan Pamekasan kan bukan orang-orang goblok dia pasti tanyakan lo SP3 ini atas dasar apa masa mau buka aibnya Polri aibnya general bintang dua jenderal loh perwira tinggi loh bintang dua bukan yang bribka-bribtu-bribda itu bukan bintang dua harapannya dari Bu Pera kalau saya lihat Pores ayolah terang-terangan buka aja transparan karena yang dilawan kalau tidak kalau mereka tidak melakukan gelar perkara khusus ini jadi bumerang juga buat mereka karena yang dilawan ini PMH berarti perbuatan lawan hukum karena apa yang dilawan produknya mereka sendiri produk Polri jadi bulat-bulat perkapnya Kapolri juga sudah ada disini anda kan ini lakukan aja berani apa enggak saya rasa kalau mereka berani dan berpikir secara logis siap berakal sehat ya pasti bisa Oke jadi harus kita tek ya di konten selanjutnya Polres Pamekasan ya iya humas Polres Pamekasan presisi bilangnya begitu berani atau tidak berani atau tidak lah tapi yang jadi masalah kalau di Polres Pamekasan itu Kapolri akan cuma melatih dua Oke akbp ini general bintang berani dua loh aktif masih aktif kekuatannya masih ada masih ada dari dalam pun dia bisa mengintimidasi dan kamu pernah diintimidasi oleh salah satu oknum eh polisi di Jawa Timur betul ya Iya betul iya betul posisinya sebagai apa kasat reskrim Bojonegoro kasat reskrim Polres Bojonegoro Polres Bojonegoro masih ingat namanya AKB AKP Iwan Hari AKP Iwan Hari AKP ini mengintervensi Bukan secara tidak langsung mengintimidasi Pak Bambang Kompol Bambang Sugiarto Oke untuk cabut laporan untuk supaya Kompol Bambang Sugiarto ini menekan saya supaya cabut laporan atas perintah Irjente di Minahasa siap sudah sudah pindah di polda sekarang siap paham oke ya jadi itu aja teman-teman jadi mudah-mudahan komunitas yang kita ranggul bersama-sama bersama masyarakat ya memberikan dampak positif sekaligus edukasi bagi masyarakat atas harapan dua hal yang pertama kita sama-sama berangkat dari korban betul yang mana kita tahu betul betapa frustrasinya korban ketika kita berhadapan dengan oknum aparat nakal betul ya betul dan yang kedua kita cinta bangsa dan negara ini betul-betul kita tidak ingin pemimpin-pemimpin di instansi ini disi olah-olah orang-orang yang brengsek betul-betul zolim dan lain-lain Iya betul jadi kita masih cinta bangsa dan negara Iya oke guys betul mudah-mudahan buat kesini bermanfaat Mas Atta sehat selalu kuatkan mental terima kasih thank you so much ya terima kasih banyak Mas Arih hai 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 oke